Terima kasih telah menonton! Subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video trip kali ini aku akan jalan-jalan di kawasan wisata pacet di daerah Majokerto yang terkenal dengan wisata pemandian air panasnya. Tapi di video ini aku tidak akan membahas tentang pemandian air panas tersebut karena aku akan jalan-jalan di salah satu air terjun yang berada di sana, yaitu air terjun Gerenjenga. Jalan yang menanjak dan bikin ngos-ngosan ini hanya di awal saja. Ntar kalau sudah sampai di loket pembelian tiket, jalannya sudah mulai melandai. Jadi kita bisa jalan santai sambil menikmati pemandangan sekeliling. Tiket sudah ditangan dan harga tiket masuk ke air terjun ini sebesar 10.000 per orang. Waktunya kita eksplor air terjun Gerenjenga di pacet ini. Setelah melewati tempat pembelian tiket yang di sana tadi, kita harus berjalan sekitar 400 hingga 500 meter ke depan dengan kondisi jalan yang seperti ini. Hawanya sejuk, dingin, dan mantap bisa ke sini. Jangan lupa subscribe dulu ya. Suasana yang sangat sepi dan tenang, itulah salah satu keunikan air terjun Gerenjenga. Keberadaan air terjun Gerenjenga ini belum banyak diketahui para pengunjung wisata pacet. Hal ini membuat air terjun ini masih sangat sepi pengunjung. Di sisi lain, udara dingin dan segar mengiringi langkah kita saat menyusuri jalan setapak untuk menuju ke lokasi air terjun. Sepanjang perjalanan ke air terjun, ada beberapa warung yang menyediakan jajanan gorengan, jagung bakar, bermacam snack, dan yang pasti air minum. Yang bisa kita beli untuk bekal selama perjalanan dan menikmati air terjun Gerenjenga. Kawasan wisata pacet di Darama Jokerto ini terkenal dengan tempat wisata air panas Padusan. Tempat ini bukan hanya tempat memandang air panas, tetapi mempunyai dua air terjun di sekitar lokasi ini, yaitu air terjun Cubancanggu dan air terjun Gerenjenga. Sekarang saya berada di salah satu air terjun di Darama Jokerto tersebut, yaitu air terjun Gerenjenga. Pengen tahu air terjunnya seperti apa? Ini dia. Tepat persis di belakang saya adalah air terjun Gerenjenga di Pacet. Jika kalian bosan dengan pemandian air panas yang ada di Pacet, kalian bisa mencoba sensasi baru dengan bermain di air terjun di lokasi ini. Jaraknya kurang lebih sekitar 400 hingga 500 meter dari tempat pemandian air panas Padusan. Terima kasih telah menonton! Air terjun Gerenjenga memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan bersumber dari mata air Gunung Melirang. Pengunjung yang bermain di sini bisa merasakan sensasi segarnya air dan bermain basah-basahan di sebuah kolam alami yang berada di bawah air terjun. Jangan lupa subscribe dulu ya! Terima kasih telah menonton! 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 dan airnya dingin banget layak dikunjungi jika kalian berkunjung di kawasan wisata pacat di Mojokerto ini jangan berendam air panas meluluh jika kalian berkunjung kesini sesekali coba sensasi dingin di air terjun geranjangan ini dadah deh dadah jangan lupa subscribe dulu ya selamat menikmati selamat menikmati aku sudah merasakan dinginnya air terjun geranjangan di pacat Mojokerto ini nah sekarang giliran kalian nih yang berkesempatan untuk merasakan dinginnya air terjun ini buat kalian semua selamat berlibur di kawasan wisata pacat ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like comment and subscribe untuk support channel ini dan untuk update informasi video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati